oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video tutorial ini adalah cara membuat template untuk rumus persegi panjang langsung saja pada materinya hal yang pertama dilakukan adalah kita ke toolbox disini ada toolbox kita pilih line tool line tool tekan tahan lalu untuk membuat garis lurus jangan lupa shiftnya ditekan seperti ini kemudian tambahkan lagi satu garis untuk line ke bawah buat seperti ini oke kemudian kita copy paste bagian ujung pilih ujung bagian ini kemudian ctrl c ctrl shift v lalu pada x pada properties nanti ada posisi n size pada posisi x kita tambahkan nilai 20 pixel disini 90 apabila ditambahkan 20 menjadi jadi 110 dan posisinya seperti ini oke pertambahan 20 kesemuanya adalah 20 misalkan seperti ini shift v 110 berarti 130 kemudian shift v kembali 130 tambah 20 150 150 shift v 150 tambah 20 berarti 170 dan seterusnya oke kemudian juga pada bagian yang ini pada posisi y oke pada posisi y ctrl 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 v shift v lalu ubah tambahkan 20 berarti 86 ini v kembali 86 tambah 20 berarti 100 06 tambahkan 20 kembali 126 v shift v lalu 146 seperti ini kemudian apabila telah keseluruhannya selesai tinggal nanti kita buat sebuah teks aktifkan text tool lalu klik sembarang 1 saya zoom sedikit set terkesan seperti penggaris ini 1 copy paste seleksi ctrl shift geser ke kanan klik kanan ctrl shift klik tahan klik kanan tinggal dirubah 2 3 dan seterusnya dan ini juga cv saya taruh sebelah sini ini kemudian ccv bisa cv bisa juga tekan ctrl shift lalu klik klik tahan pada objek yang mau kita copy paste kemudian klik kanan seperti ini 2 3 dan seterusnya dan seterusnya terserah kalian menggunakan apa tipenya adalah movie clip registrasinya gunakan kanan kiri atas ujung oke oke saya seleksi oke ctf8 latar latar movie clip registrasi oke seperti ini kemudian tinggal nanti di delete lalu kemudian kita bikin objek baru kembali menggunakan text tool misalkan disini panjang kemudian kita copy paste ctrlc cv lebar oke buat katakanlah buatlah seperti ini saya biar saya percepat ct ke kanan sini ke kanan ke kanan sini cm saya buat sini titik 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 sini saya buat sama dengan saya atur oke kita let ini saya copy paste selebar linebar linebar oke kemudian luas disini keliling seleksi seluruhan f8 gunakan nama terserai silahkan kalian namakan misalkan saya disini namakan table oke delete kemudian buat objek satu seperti ini ini untuk tombolnya misalnya 0 misalkan ini adalah sebuah tombol delete kemudian saya f8 tombol kemudian tipenya adalah yang pastinya button center oke ini sebuah tombol bisa di edit double click tambahkan disini layer kemudian saya tambahkan text saya tambahkan text tombol berwarna putih textnya posiskan center oke sampai sini set selesai bisa kita delete juga lalu buat satu buah objek lagi misalkan seperti ini dengan warna terserah kalian mau menggunakan warna apa warna fillnya saya gunakan misalkan hijau garis tapi saya hilangkan seleksi objek box nya lalu kita convert kembali berikan nama persegi panjang saya akan seperti ini kemudian tipenya adalah movie clip registrasinya adalah ujung kiri atas setelah itu oke kemudian di delete oke apabila telah selesai seluruhan kemudian seperti ini kan tadi ini adalah layar sebuah layar kosong karena tadi kita delete kalian cari channel library kemudian nanti ada objek objek yang nanti kalian telah buat disini penggaris saya misalkan letakkan penggaris lalu disini ada table saya letakkan sebelah sini kemudian tombol saya letakkan disini kemudian tinggal buat tadi adalah persegi saya delete F8 persegi kemudian mobi clip registrasi ujung oke kemudian saya letakkan pada ujung 0 ujung pojok kanan kiri atas saya zoom sedikit oke ini adalah template pembuatan rumus persegi panjang mudah-mudahan kalian bisa membuatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh